Belasan penduduk pendatang yang tidak dilengkapi kartu identitas terjaring dalam sidak dilaksanakan di Terminal Mengui Badung. Terjaringan pendatang tersebut menandakan penjagaan di pintu masuk Bali di Gilimanuk masih gampang dibobol akibat kurang ketatnya pemeriksaan. Sidak penduduk mendatang yang dilaksanakan oleh tim gabungan dari Satpol PP Badung, TNI, Kepolisian, dan Prajurudesa pada H2 Idul Fitri. Sebanyak 864 penduduk turun di Terminal Mengui, dominan berasal dari Jawa. Dari jumlah tersebut, terjaring 14 duktang tanpa identitas dengan 11 orang langsung dipulangkan dan 3 orang lainnya ada penjaminnya. Namun mereka diminta mengurus identitas masuk ke wilayah Badung. Sidak gabungan ini akan dilaksanakan berkelanjutan pada saat jam kedatangan di Terminal Mengui. Winader Walid